Ini sampai udah off airnya sudah seru sekali, tapi yang jelas kemarin itu Pak Presiden Jokowi Dodo sempat mengatakan Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau kita bebas dari korupsi sebelum ia bertolak ke Jawa Timur, kemudian ia menambahkan panitia harus berkompeten dan berintegritas. Katanya, untuk itu terpilihlah ada sembilan anggota pansel yang semuanya perempuan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada Yeni Wahid yang mengatakan bahwa ini merupakan telah bosan yang luar biasa, ada juga mantan penasehat KPK yang mengatakan bahwa kayaknya agak keberatan ya tidak sepakat dengan anggota pansel ini karena dengan alasan kebanyakan hanya pakar secara teori. Sembilan serikani cari pimpinan KPK menjadi topik perbincangan pagi ini untuk membahas ini kami sudah hadirkan di sebelah saya ada Mbak Jaleswari Pramodawar Dhani yang merupakan staf khusus sekretaris kabinet. Selamat datang Mbak Dhani. Selamat datang. Udah keburu seru duluan. Satu lagi di rumahnya, di kediamannya di Bogor yaitu Yenti Ganarsi yang merupakan anggota pansel pimpinan KPK terpilih. Selamat pagi Mbak Yenti. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, kita sudah terhubung. Mungkin pertama saya minta dari Mbak Dhani terlebih dahulu gitu ya mengenai latar belakang ini sudah ada sembilan orang dan sembilan-sembilannya perempuan. Latar belakang dari Pak Presiden memilih sembilan orang ini apa sebenarnya? Ya, pertama kita sepakat bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang tindak pidana, kejahatan yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa korupsi di Indonesia sudah demikian masif. Kadangkala kita, sikap kita mendua. Ketika korupsi itu dilakukan di tingkat atas, di level atas, kita langsung melakukan perlawanan. Tetapi kadangkala sifat kita ketika itu terjadi di kalangan bawah, itu kita juga ada permisivitas itu terjadi gitu. Itu artinya apa? Bahwa korupsi itu adalah memang, saya menolak untuk dikatakan ini adalah budaya korupsi sudah merajal. Ini bukan budaya, tetapi ini adalah konstruksi sosial yang kemudian sikap-sikap koruptif ini menjadi terinternalisasi di kita. Nah, dengan basis empirik yang semacam ini, Pak Jokowi sadar betul bahwa komitmennya tentang pemberantasan korupsi ini harus diterjemahkan ke dalam sebuah mekanisme atau dibentuknya sebuah sistem yang kira-kira orang di belakangnya itu memiliki integritas, memiliki kompetensi untuk menghadapi itu. Nah, kemudian sebetulnya pembentukan pansel KPK ini kan harus diletakkan, harus dibaca dalam kerangka penyempurnaan sistem itu sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa sistem yang dulu buruk, karena itu harus diletakkan dalam, kita harus memperhatikan kebutuhan saat itu, konteks saat itu. Bahwa kemudian dalam proses evaluasinya segala macam selalu ada penyempurnaan-penyempurnaan, kita melihat bahwa korupsi itu tidak bisa didekati dengan hanya hukum saja. Pada dasarnya korupsi itu yang sangat kuat, itu kasusnya itu adalah soal ekonomi. Kenapa ekonomi? Karena itu berkaitan dengan kemaslahan umat rakyat banyak, berkaitan dengan kesejahteraan ibu-ibu di pelosok sana. Bagaimana misalnya pembangunan 20 peskesmas di daerah, di satu daerah harus dibatalkan atau terhambat dengan APBD-nya, karena lebih untuk alokasi anggaran garasinya bupati misalnya, atau baju dinasnya bupati. Jadi perempuan adalah orang yang terkena dampaknya paling serius tentang korupsi. Karena dia yang selama ini direpresentasikan sebagai mengelola rumah tangga, ekonomi rumah tangga juga. Oke, ini kami juga ingin bergabung dengan Mbak Yenti Ganarsi. Mbak Yenti, Anda kan terpilih menjadi salah satu dari sembilan strikandi yang menjadi pansel untuk memilih pimpinan KPK. Resultnya nanti di Desember nanti. Apa tanggapan Anda? Ya, tanggapan saya sebagai warga negara yang kemudian terpilih itu pertama ya, saya mengucapkan, pasti harus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan amanah yang berat ini kepada saya. Dan mudah-mudahan saya bisa menjalankan dengan baik sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Dan tentunya timnya yang kemudian memberikan bagaimana tentang saya, komitmen saya terhadap pemberantasan korupsi, terutama dengan latar belakang saya yang akademisi, sehingga pemikiran-pemikiran itu yang saya lebih mengedepan. Tetapi, bahwa saya di dalam selama ini juga saya sering kali saya terlibat dalam BAP penyidikan, kemudian saya menghadiri pengadilan-pengadilan korupsi mulai dari Jakarta sampai dengan ke Papua. Dan kemudian saya juga mempelajari dan saya juga mengajar hukum acara, perbandingan hukum acara bidana bahkan, sehingga selain hukum bidana tentu saja, sehingga mudah-mudahan dengan ya bekal yang mungkin sedikit itu, saya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan diharapkan, sehingga menghasilkan komisioner yang baik, yang pada akhirnya upaya atau tujuan akhir bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia paling tidak bisa lebih baik, kemudian korupsinya turun, dan kemudian dampak dari korupsi yang bisa kita tekan itu kan nanti pada kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat, pembangunan-pembangunan yang diharapkan, yang bisa membuat masyarakat mendapatkan hak konstitusionalnya, yaitu bahwa mereka paling tidak mendapatkan hak-hak dasarnya pendidikannya, lepas dari kemiskinannya, kemudian tadi ya ketidaknyamanan-ketidaknyamanan yang dia tidak peroleh dikarenakan mereka menjadi korban adanya korupsi tersebut, begitu. Mbak Yanti, bagaimana persiapan Anda ketika nanti memang pansel ini sudah bekerja? Karena kemarin Yeni Wahid sendiri sempat mengatakan begitu, bahwa wah kalau misalnya pansel ini biasanya menjelang nanti pemilihan pimpinan KPK itu pasti gontok-gontokannya akan luar biasa sekali. Bagaimana Anda mempersiapkan kemungkinan gontok-gontokan itu atau mungkin ancaman-ancaman yang ada dan juga delapan perempuan lainnya akan hadapi? Ya, apapun ya, tugas itu pasti ada tantangannya. Ya, insya Allah lah, hanya saya berpikir, ya saya akan, ini sudah ada SK dan sebelumnya, sudah ada pernyataan presiden, saya tidak tahu SK-nya, dan kemudian sebelumnya saya sudah menyatakan bersedia sehari sebelumnya, ya apapun ya harus saya hadapi dengan segala konsekuensinya. Tapi paling tidak, setiap angkatan pansel itu saya tahu, saya selalu menjadi juri untuk makalah akademis untuk para calon-calon itu. Di sana saya sering mendengarkan, ya terdengar oleh saya, karena kami biasanya kan di consignering ya, atau di, apa ya, tiga hari lah ya, kita tiga hari untuk mendalami atau membaca dan kemudian menilai dari segi makalah ilmiah ya, makalah akademis saja. Jadi, ya mudah-mudahan lah, saya pikir, saya sekarang berpikir bahwa, yaudahlah, Bismillahirrahmanirrahim, kita bekerja dengan baik, kita pegang amanah presiden dengan baik, dan kemudian insya Allah kita bisa membuktikan, kita tidak mengecewakan presiden dan masyarakat Indonesia dalam memilih komisioner, gitu. Tapi, saya coba kembali ke Mbak Dhani, tadi kita bicara mengenai tantangan, selain tantangan dari sembilan perempuan ini, menghadapi, mencari, gitu, sosok komisioner KPK yang terbaik, tetapi ada juga tantangan, tidak ada orang dalam di pansel ini. Bagaimana menurut Anda mengenai hal ini? Ya, saya beberapa kali mendapatkan pertanyaan semacam itu. Tetapi, terlalu menyederhanakan sekali, bahwa pengalaman itu hanya didapat ketika hanya orang dalam KPK. padahal pemberantasan korupsi itu juga dilakukan masif di kalangan akademisi, praktisi, NGO, selain oleh lembaga pemerintah sendiri. Jadi, ini harus dimaknai bahwa orang yang berpengalaman dalam pemberantasan anti korupsi, itu sebetulnya tidak hanya orang-orang yang berada di dalam KPK saja, tetapi orang-orang yang berada di luar KPK ini juga ada yang secara intens, terlibat dan secara akademik maupun praktisi di lapangan, tentang pemberantasan anti korupsi. Misalkan kita bisa menyebut beberapa lembaga yang jelas-jelas, di sana ada labelnya Indonesian Corruption Watch, misalkan seperti itu, Transparansi Internasional Indonesia, itu hanya beberapa saja, tetapi kan banyak sekali kawan-kawan yang anti korupsi ini membentuk lembaga-lembaga di masyarakat. Jadi, dan tentu saja, pasti mereka basisnya, selain kajian-kajian desk research, juga ada penelitian lapangan juga. Dan menurut saya, terpilihnya sembilan pansel KPK ini, memang dilihat dari berbagai perspektif. Kita sepakat bahwa korupsi itu tidak hanya persoalan hukum atau politik saja, tetapi ekonomi. Dan kemudian kita juga tahu bahwa untuk menjaring komisioner yang kredibel, kita juga butuh perangkat atau alat lain yang untuk melihat atau menopong ini. Kalau kita sepakat bahwa korupsi itu sudah begitu masif di Indonesia, itu juga penting untuk melihat dari pendekatan sosiologisnya seperti apa. Kita juga, kalau kita melihat bahwa persyaratan-persyaratan itu pasti ada persyaratan administrasi. Pasti rekam jejak juga ditelisik. Tetapi kita kan juga butuh seorang psiholog, yang melihat bagaimana potensi seseorang, atau karakter seseorang yang kecenderungan koruptif segala macam. Oke, tapi kemarin juga salah satu mantan komisioner KPK, Pak Abdullah Hehamahua, mengatakan kalau ini terlalu eksperimental. Menurut Anda? Oh, enggak. Saya pikir dalam konteks Pak Jokowi, ini bukan eksperimental, instan, ataupun hak-hak historis. Kalau kita mau memutar waktu ke belakang, Pak Jokowi ketika menjadi wali kota Solo, beliau juga mengangkat kepala Satpol PP perempuan. Waktu itu alasannya adalah bagaimana Satpol PP itu kan selalu berhadapan dengan masyarakat. Dan selalu dikesankan atau image garang menghadapi masyarakat. Padahal itu adalah pelayan publik. Sehingga waktu itu dipilih perempuan, lebih karena selain dia memiliki keterampilan dan integritas serta kemampuannya, juga pendekatan-pendekatannya itu berbeda. Lebih berwajah humanis mungkin. Terus kemudian yang kedua, pemilihan delapan menteri di kabinet kerja itu juga kita bisa lihat. Belum lagi ketika jadi gubernur DKI soal lurah susan segala macam-macam. Terus belum lagi kebetulan saya beberapa kali ikut Pak Presiden ke kunjungan kerja, dan selalu dalam dialog dengan petani, nelayan, itu selalu beliau bilang bahwa mana ibu-ibunya, mana perempuannya, silahkan. Dan itu kemarin waktu di Papua diberikan hadiah sepeda untuk yang bisa menjawab pertanyaan, dan sepeda itu dari sekian banyak yang diberikan, sebagian besar perempuan yang mendapatkan. Karena perempuan kemudian angkat tangan untuk menanyakan ke Pak Jokowi. Apakah ini juga merupakan strategi Presiden Jokowi untuk nantinya mengangkat salah satu pimpinan KPK itu adalah perempuan? Ini saya pikir Pak Jokowi menyerahkan kepada tim Pansel ini. Saya pikir, gini, pertanyaan menarik Pak Jokowi adalah, pertama, ia menghindari untuk bicara kenapa perempuan. Bukan karena Pak Jokowi tidak mau bicara bahwa ini ada persoalan kestaraan gender di ranah publik kita, tetapi Pak Jokowi tidak mau bahwa nanti ini pembicaraan tentang Tansel KPK ini hanya direduksi sebatas perempuannya. Dan kemudian justru akan menyudutkan perempuan dengan stereotaping yang akan dibangun. Bukan integritas dan kompetensinya. Padahal itu yang terpenting. Padahal justru itu, Pak Jokowi memilih perempuan ini adalah perempuan dengan kapasitas dan integritas. Dan kenapa kalau perempuan yang terpilih semua masyarakat kita kemudian merespons tentang perempuannya? Kenapa kalau pansel-pansel laki-laki seakan-akan itu adalah sebuah kewajaran? Itu justru menunjukkan bahwa konstitusi kita di pasal 27, kalau tidak salah, bahwa warga negara memiliki persamaan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara. Ini justru test case juga buat publik. Karena kita ada problem di sini. Padahal di undang-undang sudah jelas ada kesetaraan. Ini persoalan warga negara loh. Ini harus ditarik sebagai kebutuhan Pak Jokowi adalah memperoleh komisioner-komisioner KPK yang handa, berintegritas, memiliki kemampuan, yang disaring oleh orang-orang yang berintegritas dan berkemampuan, perempuan. Pak Yanti, kan pasti masing-masing dari sembilan Serikandi itu akan punya masukan sendiri. Namun apa kira-kira dari view Anda, dari mata Anda yang menjadi persyaratan utama, seseorang atau beberapa orang itu bisa menjadi pimpinan KPK Anda sebagai ahli hukum pidana ekonomi dan pencucian uang? Silahkan, Pak Yanti. Ya, begini ya. Saya ini terserang karena saya belum ada SK, hanya ada pernyataan. Tapi pernyataan ini kan pernyataan presiden secara resmi ya. Jadi saya ini pendapat saya pribadi saja dulu ya, bukan pendapat pansel. Pendapat pribadi saya dan ini pendapat ini sudah sering saya sampaikan ke TV, ditertulis bahkan juga dalam jurnal-jurnal gitu ya, bahwa siapapun pendegak hukum atau pendegak hukum, apakah bagian dari mereka ya, apakah itu komisionernya ya, ataukah nanti mereka ada deputinya dan lain sebagainya, dalam hal pendegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi ya, tentu pertama kali, saya nggak tahu ya antara, tidak mungkin ya satu-satu bahwa begini, di antara ada integritas, ada juga kapabilitas, kemudian ada kompetensi, memahami permasalahan, kemudian secara, ya secara psikologis juga, orang-orang itu memang betul-betul memahami tugas dan kewajibannya, di mana dia menjalankan untuk tugas pencegahan maupun pemberantasan korupsi di Indonesia. Memang menurut saya pribadi, terlepas dari pansel ya, saya sebelum ini, saya memikirkan bahwa saat ini dan mungkin beberapa tahun ke depan, memang Indonesia di satu sisi memang nantinya harusnya KPK itu ke pencegahan, tetapi saat seperti ini tak terhindarkan untuk Indonesia, bahwa penegakan hukum juga, langkah penegakan tetap dikedepankan, kondisi kita seperti ini, angka korupsi kita masih sangat rendah, angka 34 dari angka 100 yang terbaik, artinya apa? Jadi yang terpilih nanti tentu orang-orang yang memahami betul permasalahan-permasalahan itu, bahwa ada hal-hal, nanti kalau saya lihat ya, pengalaman saya dari makalah, makalah itu, kalau itu yang membuat dia sendiri ya, karena pakai tulis tangan mereka, bisa kita lihat kok nanti, dari sudut saya satu ya, dari sudut saya, belum yang sudut yang delapan orang yang lain, itu kita akan tahu bagaimana, bagaimana mereka, itu pun hanya satu komponen penilaian, belum lagi nanti kan ada interview dan lain sebagainya, jadi hal-hal itu bahwa track record integritas, pemahaman tentang how to combating, bagaimana memberantas dan kemudian mencegah korupsi, itu juga harus mereka ketahui, karena apa? Semoga banyak yang mendaftar, karena kan kita mencari yang terbaik dari hampir berapa ya, mungkin 200 jutaan lah ya, yang sudah, atau mungkin 170 juta ya, yang di angka minimal umur yang boleh mendaftar gitu, jadi kalau sebanyak-banyaknya, jadi dari sebanyak-banyaknya itu pula lah kita bisa mendapatkan yang terbaik, dari yang baik-baik yang mendaftar itu, jadi harapannya seperti itu, dari berbagai pengalaman negara-negara lain juga seperti itu, ada, walaupun saya tidak tahu kriteria the next-nya, mungkin Mbak Dhani lebih tahu, apa yang nanti menjadi kriteria yang harus secara detail ya, tetapi secara globally, dan secara standard minimum rules lah, itu pasti seperti itu, ya track record, tidak terlibat masalah korupsi, kemudian kemampuan-kemampuan yang lain, yang disesuaikan dengan pemahaman, pemahaman dia bagaimana, mencegah dan memberantas korupsi. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Yen, Tiga Narsi, dan juga terima kasih banyak Mbak Jaliswari Pramoda Wardani, sudah bicara-bincang di sini. Kalau mau menambahkan sedikit, ini, SK Presiden sudah ditanda tangan di Presiden Mbak Yen, jadi itu akan segera ter-delivery ke masing-masing anggota pansel, dan saya pikir pansel korupsi ini kan juga penting untuk melihat kita lebih, apa namanya, dalam skema yang lebih besar lagi juga, upaya penegakan hukum di Indonesia. Kita selalu tahu bahwa hukum di kita ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan, apa namanya, ini juga bagian yang kenapa integritas itu menjadi penting, dikedepankan di sini, selain kompetensi dan keragaman atau kealian masing-masing. Betul, integritas, barang yang semoga tidak akan pernah jarang, tidak akan pernah jadi jarang gitu ya, harus sering ada di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mbak Yen dan juga Mbak Yen di sini, semoga lancar ya Mbak Yen dan juga teman-teman yang nantinya akan menjalankan tugas melaporkan hasil seleksi di akhir Desember tahun ini kepada Presiden.